Untuk video kali ini, saya akan sharing kamu bagaimana kamu bisa membuat akun Instagram secara profilnya betul sehingga sesosok dengan brand kamu. Sehingga tuh selanjutnya kamu melakukan branding lebih gampang. Pertama, saya akan ajarin dulu. Seperti biasanya, kita bisa melakukan sign up dulu ke Instagram. Kalian bisa menggunakan dari nomor HP ataupun email yang tersedia. Setelah itu, kamu akan mendapatkan kode OTP-nya. Kalian bisa login aja. Nah, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Pertama, di bagian nama akun kalian ini penting banget. Jadi, contohnya nih, sekarang kamu mau pengen buat bisnis. Itu bagusnya jangan menggunakan nama pribadi kamu. Kecuali kamu merupakan selebriti atau yang terkenal banget. Jadi, kamu bisa membuat brandnya. Contoh, kamu sekarang menjual alat masak nih, pelengkapan rumah. Kamu membuat nama Instagramnya adalah mungkin seperti ABC House Cooking Ware atau apa gitu. Yang berbasis ada nama niche kamu. Jadi, kamu fokus ke dalam sana. Habis itu, nama brand udah siap buat nih. Logonya pun harus ingat disiapkan juga dan ditempel. ke dalam profile picture Instagram kamu. Setelah itu, kamu harus mengalihkan akun Instagram nih yang mulai dari pribadi menjadi akun profesional. Kalian bisa langsung pergi setting aja sendiri di bagian edit profile sana dan dialihkan. Dan saya perlu ingatkan, kamu perlu membuat namanya Facebook Page. Itu nanti akan dihubungkan antara Instagram dan akun FTPage itu. Jadi, saat kamu mau melakukan Instagram Advertising ataupun saat kamu mau melakukan konten marketing postingan, itu akan lebih efektif. Karena mereka itu sering berkorelasi antara Facebook Page dan dengan Instagram kamu sendirinya. Dan satu tips lagi adalah, kalau kamu sekarang menjual di marketplace nih, Shopee, Tokopedia, ataupun aja ada. Nanti di bagian Instagram edit profile sana, ada di bagian situs web ya. Kalian bisa masukin link toko kalian sendiri langsung di bagian situs web ini. Jadi, dia akan muncul di Instagram, di bagian bio sana. Kalian bisa pasti nampak terus seperti brand-brandnya udah besar, mereka ada seperti link bionya. Habis itu, nanti di bagian biografinya, kalian perlu tulis, Yuk, belanja langsung dengan klik link ini. Biar orang tuh ada namanya call to action. Sehingga orang tahu, kalau mau belanja produk-produk kamu, yang kamu nanti posting di bawah feednya ataupun Instagram, yaitu langsung masuk ke bagian bio Instagram kamu, dan klik link. Dan mereka akan masuk ke toko marketplace kamu. Entah itu Shopee, Tokopedia, atau aja ada. Dan satu hal lagi yang perlu kamu tahu apa, kalau kamu sekarang menjual di beberapa marketplace nih, bahkan kamu udah jual toko online sendiri, kamu bisa menggunakan namanya Linktree. Linktree ini untuk setup-nya pun simple aja. Kalian bisa masuk ke Linktree, lalu kalian setup sendiri, prosesnya kurang lebih merek melakukan sign-up social media platform lainnya. Setelah itu udah siap sign-up, kamu bisa langsung masukin masing-masing link toko kalian ke dalam Linktree itu. Dan nanti, kamu akan memberikan pelanggan lebih banyak opsi. Kira-kira mereka mau membeli di platform mana aja. Bila kamu merasa video ini bermanfaat, saya meminta kamu, teman-teman, untuk like video ini, dan juga subscribe ke channel saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.